Nah, udah play. Sekarang shut down dulu komputernya, matiin. Pemuntur matiin. Gak apaan ya, Rul? Ikhlas. Yakin? Gak iya. Oke. Colok. Itu juga ngerjain. Udah. Udah, colok ya. Siap. Nah, langkahnya kira-kira gini cara berpikirnya. Kita punya masalah sama window-nya. Karena dengan window yang ada, kita gak bisa dual boot. Ternyata. Tadi di tes kayak gitu ya. Jadi kita harus masuk dulu ke Ubuntu. Kita hajar satu harddisk itu. Kita hilangin semua partisi-nya. Dilangin pake Ubuntu. Udah. Terus. Tapi Ubuntunya Ubuntu desktop ya. Iya. Kita hilangin semua partisi dihardisk. Terus booting lagi. Baru kita install window. Kita ambil 100 giga buat window. Ini totalnya 250 giga soalnya harddisk. Ternyata. Jadi harus 250 giga. 100 giga buat window. Terus kita balik lagi. Jadi 100 giga buat window. Selesai. Kita hajar lagi 120-nya buat Linux. Jadi dia punya dua sistem operasi ya. Jadi langkahnya ada tiga langkah. Booting dulu ke Linux desktop. Hilangin partisi yang ada di harddisk. Booting lagi. Install window. Booting lagi. Install Linux. Tiga langkah. Oke. Sekarang nyalain. Maka doa. Mudah-mudahan booting ke flashdisk. Ini langsung masuk flashdisk sudah. Yang itu lebih banyak sistem operasinya daripada saya. Situ file iso-nya lebih banyak yang di komputer yang itu. Oke. Kita masuk ke window. Eh jangan. Masuk ke Ubuntu desktop. Ini dia. Enter. Bagaimana caranya biar lo enak hidupnya? Bisa nggak dikarung? Bisa ya? Bisa ditahan makin sepatu. Coba-coba taruh sini. Enak? Enak. Bisa. Backlight jadinya nggak kelihatan. Oh gitu. Oh yaudah. Cari yang enak ya. Jangan sesuai backlight. Jangan sesuai backlight. Oh alah. Ya nasib lo aja gue. Ini dia ngecek. Apa sih tadi? Ini ngecek lagi ngecek. Aplikasi ya? Kontrol C aja nih. Sekarang kontrol C aja. Di skip aja. Malus gue main ini. Dengan asumsi. Flashdisk saya bagus. Kan dia sebenernya ngecek. Ini flashdisknya bagus apa kagak? Kontrol C. Kontrol C. Udah sih kayaknya. Butuh waktu aja dia. Dan dia akan masuk ke dalam desktop ya. Asli belum pernah dual boot ya? Belum. Gila ya. Tekan read. Amplen bisa. Apa? Amplen bisa. Ubuntu desktop. Kirinya Ubuntu desktop ya? Oh try Ubuntu. Oh udah yang ini. Gila loh. Gila. C-C-C-TR. Cancel. Yang ini kenapa belum resih? Banyak dosa dia. Yang sedosanya cepet banget. Lancar. Itu tergantung amal ibadah gitu memang sih. Saya pengennya sebenarnya satu lap ini kalau bisa dual boot semua. Enggak pingsan. Hah? Enggak pingsan. Cuman tadi harusnya kontrol C. Di awal tadi kontrol C ini. Kayaknya dia. Serius lo kontrol C? Salah. Tadi udah ya? Udah ya? Boothnya dihapus apa? Hah? Pakai G-parted. Iya. Semuanya dihapus. Semua dihapus. Semua partisi dihapus. Partisi yang ada di harddisk loh. Di defa. Slash def. SDA2. SDA. Gila. Yang ini loh. Ceket banget. Kurang ajar loh. Ini gak bisa di pause ya? Gak tahu. Nah udah keluar. Sekarang pilih try Ubuntu. Tidak ada install Ubuntu. Tetap aja pegang ke tangan. Oke. Sekarang masuk sini. Cari aplikasi namanya G-parted. G. Di sini ketik-ketik. Ya ketik. G-part. T-A-R-T. Oh ada tuh. Di ambil. Oke. Nah ini semua yang di SDA ini. Dibuang semua. Buang. Buang. Delade. Delade lagi. Bawahnya. Enggak jangan new. Delade aja sih. Delade. Ini bawahnya lagi. Enggak harus bawahnya. Ya. Delade. Ini extended delete. Habis ya. Enggak ada partisi. Di sini. Eh. Jangan lupa di incatren loh. Tadi udah. Centang hijaunya. Iya. Udah. Udah di centang. Ini di incatren. Ya udah. Udah. Apply. Apply. Hancur. Semua partisi hilang tuh. Jadi cara ngebabat harddisk. Nah yang perlu kita catat ini ya. Pada zaman dulu kala. Waktu orang bikin harddisk. Orang mikir bahwa partisi cuma bisa 4. Jadi tadi primary 4. Kemudian sisanya extended. Harusnya logikanya primary semua banyak kan ya. Ini enggak bisa. Jadi harddisk cuma ada 4 primary. Terus sisanya harddisk di extended. Sebetulnya kalau kita ngerti tekniknya. Kita bisa. Saya pernah bikin 1 komputer sampai 5 sis operasi. Enggak masalah. Bisa sih. Harus ya. Ini close. Shutdown. 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 Shutdown di sana. Shutdown. Pour off. Pour off. Pour off. Kalau pour off. Kalau pour off nanti harus nyalain lagi. Kalau pour off nanti harus nyalain lagi. Kalau pour off nanti tinggal tunggu hidup lagi. Ini remove. Ini nih. Cabut flashdisk. Cabut flashdisk. Enter. Mati kan? Udah mati kan? Udah mati. Mati? Mati. Udah. Masukin lagi. Nyalain. Tadi harusnya restart. Jangan pour off. Apa yang multiple edition-nya pak? Yang multiple edition. Habis itu ada di server-nya ya? Di folder ISO. Yang ini. Ini buat yang tadi pagi belum datang. Itu server. Ada buku segala macam. Pak yang ini kan? Yang multiple edition. Ya. Betul. Udah sih. Eh harusnya ini dimatiin nyalain lagi. Matiin ya? Matiin dulu. Matiin dulu.